Intro Uco, tersangka penembakan seorang balita yang masih berusia 2 tahun hingga tewas ini akhirnya berhasil dibukuk oleh aparat kepolisian Polres Darmas Raya di daerah Setiung V, Kebupaten Darmas Raya pada selasa petang tersangka terpaksa dihadiah hitamah panas di bagian kakinya karena mencoba kabur dan menodong petugas dengan senjata api rakitan jenis bobok tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya setelah petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tersangka langsung digiring ke Mapolres Darmas Raya bersama barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang yang biasa disebut bobok lengkap dengan sejumlah amunisi dan misiu saat ini tersangka tengah menjalani pemeriksaan mendalam di Mapolres Darmas Raya terkait apa motif tersangka melakukan pembunuhan dugaan sementara tersangka merasa sakit hati kepada orang tua korban karena hidup lebih mapan dari dirinya sebagai sesama buruh di perkebunan kelapa sawit kejadian ya penembakan ada balita umur sekitar 2 tahun atas nama korban saudara Rahmat Zai itu berhasil kita ungkap didapat dia kuasai senjata itu sudah kurang lebih 1 tahun awal Januari 2017 ini kan kalau sekarang 2018 kan sudah hampir 1 tahun dari pengakuan sementara ya dari apa namanya masyarakat ya masyarakat yang dia belum sebutkan namanya maupun identitasnya nanti kita berdalam lagi dia beli seharga 500 ribu rupiah dari Dharmas Raya Budi Sunandar AINews melaporkan